Dalam pemerintah kita akan kembali mencoba untuk bergabung dengan Wahyu Seto Aji di tempatnya di hotel tempat Raja Salman menginap. Kita akan segera bergabung dengan Seto. Silahkan Seto dengan laporan Anda saat ini seperti apa kondisi terkini di hotel tempat Raja Salman menginap, tempatnya di Hotel Raffles. Silahkan. Bahwasannya Raja Salman bin Abdul Aziz Asaud dari Saudi Arabia untuk malam ini menjalani agenda internal di Hotel Raffles jalan Profesor Dr. Satrio. Megakuningan Jakarta Selatan. Namun untuk lebih lanjut kami belum mengetahui agenda apa saja yang dilakukan oleh Raja Salman pada sore tadi hingga malam ini di Hotel Raffles. Namun dari pantauan kami sejak sore hingga malam ini terpantau beberapa mobil dari kedutaan besar Saudi Arabia juga datang dan juga keluar dari kompleks Hotel Raffles ini. Sementara itu Yuvie dapat kami sampaikan memang Hotel, memang Raja Salman ini telah tiba di Hotel Raffles sekitar pukul setengah 4 sore tadi setelah menjalani beberapa rangkaian kenegaraan. Mulai dari DPR RI kemudian Wasid Istiqlal dan bertemu jumlah tokoh Islam di Istana Merdeka Jakarta. Berbicara tentang agenda Raja Salman pada Jumat besok tepatnya pada tanggal 3 Maret ini diagendakan pada pukul 14 siang waktu Indonesia bagian Barat. Raja Salman ini direncanakan akan bertemu dengan sejumlah tokoh pemuka agama. Maksud kami bersama didampingi dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang akan dijadwalkan pada pukul 14 siang besok. Sementara untuk agenda lanjutan ini Raja Salman juga akan bertemu dengan Wakil Presiden RI Yusuf Kala. Dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala akan didampingi oleh Wakil, maksud kami adalah oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Hotel Raffles. Dan untuk kegiatan esok ini memang nampaknya semua kegiatan Raja Salman dan juga dengan Presiden RI dan Wakil Pres Yusuf Kala ini akan dipusatkan di Hotel Raffles tempat Raja Salman dan juga delegasi Saudi Arabia menginap. Sementara itu untuk sholat jumat pada besok ini belum diketahui pastinya apakah Raja Salman akan menunaikan sholat jumat di Masjid Istiqlal. Apakah akan menunaikan sholat jumat di aula besar di dalam Hotel Raffles ini. Dan kami juga akan memperbaru informasi terkait agenda untuk esok hari. Dan sementara itu UV dapat kami sampaikan bahwa untuk pengamanan sendiri ini di Hotel Raffles ini masih dijaga oleh aparat keamanan yang terdiri dari aparat kepolisian dan juga TNI dengan memperlakukan empat ring. Ya ini ring pertama di dalam hotel ini dijaga oleh pasukan pengamanan Presiden atau pasukan Presiden dan selebihnya untuk ring dua hingga ring empat ini akan dijaga oleh aparat kepolisian dan juga TNI. Untuk jumlah dari aparat ini aparat kepolisian diterjunkan dengan jumlah sekitar 170-an personel. Namun untuk aparat TNI ini diterjunkan sejumlah satu, satu kesatuan kompi. Dan sementara itu memang untuk mobilisasi Raja Salman dan juga delegasinya bertemu dengan Presiden pada hari ini tadi ini diberlakukan dengan sistem buka tutup situasional. Ini mengingat apabila Raja Salman tidak keluar dari kawasan Hotel Raffles maka dari jalan Dr. Satrio yang mengarah menuju kawasan Tebet atau Casablanca dan karet ini ditutup untuk mempermudah akses dari Raja Salman untuk menuju lokasi. Dan tadi pada sore hari juga ini diberlakukan sistem buka tutup selebihnya pada pukul setengah 4 menjelang Raja Salman tiba di kawasan Hotel Raffles ini sempat ditutup selama 10 menit sehingga memang kendaraan umum dan pribadi tidak diperbolehkan melintas. Namun setelahnya Raja Salman telah masuk di kawasan hotel maka kendaraan umum ini dapat melintas di kawasan Prof. Dr. Satrio. Namun apabila Anda Yuvie melihat bahwasannya untuk kondisi arus lalu lintas di jalan Satrio ini dari arah Tebet mengarah menuju kawasan karet ini terpantau lumayan padat. Karena memang mengingat pada sore tadi sekitar pukul 18 malam waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 20 ini kawasan Megakuningan diguyur hujan yang cukup lebat. Sehingga memang setelah hujan ini terpantau cukup meningkat volume kendaraannya yang melintas di kawasan ini. Dan tentunya kami akan memperbaru informasi lebih lanjut terkait dengan kegiatan dari Raja Salman bin Abdul Ayis As Saud dari Saudi Arabia terkait dengan kegiatannya besok bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo beserta dengan Wakil Presiden RI Yusuf Kala. Untuk sementara demikian, Yuvie. Ya terima kasih Wahyu Seto Aji melaporkan langsung dari depan Hotel Raffles Kuningan, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Ya umir saya itu tadi informasi yang disampaikan oleh Wahyu Seto Aji dan hingga saat ini suasana lalu lintas atau situasi lalu lintas di kawasan Hotel Raffles masih terpantau cukup padat. Bagi Anda yang ingin melewati kawasan tersebut diharapkan untuk mencari jalur alter.